Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Modul dalam pelatihan ini ada dua, yang pertama itu adalah kurikulum, disini dibahas tentang kurikulum, kurikulum dalam pembelajaran, kemudian yang kedua, kurikulum merdeka Disini dibahas prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru Nanti ke semua bagiannya ini kita akan bahas satu persatu Kita mulai dari modul satu, yaitu tentang kurikulum Disini membahas tentang tiga tadi, yaitu apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah, kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi Pertama, apa itu kurikulum? Jadi kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan Ada tiga klasifikasi komponen kurikulum, yaitu yang pertama harus ada tujuan pembelajaran sebagai panduan pedagogi dan sebagai panduan asesmen Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya B. Mengapa kurikulum perlu berubah? Jadi kurikulum itu bersifat dinamis, harus berubah sesuai dengan perkembangan dunia Ada lima rujukan perubahan kurikulum, yaitu kebutuhan, pendapat, pengalaman, asli belajar, dan kepentingan murid Yang C. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum yang ditetapkan secara nasional itu harus diadaptasi dan disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan Disusun dalam bentuk KOSP, jadi disesuaikan dengan keunikan sekolah masing-masing, kemudian juga dengan geografis sekolah masing-masing Yang kedua, kurikulum dalam pembelajaran Disusun dalam bentuk KOSP Komponen KOSP, yang pertama memuat visi-misi dan tujuan pembelajaran Kedua, perencanaan pembelajaran Ketiga, pengorganisasian pembelajaran Ketiga, sistem pendampingan dan evaluasi Ada lima prinsip pengembangan KOSP Satu, berpusat kepada murid Kedua, esensial Tiga, akuntabel Empat, kontekstual Lima, melibatkan pemangku kepentingan Artinya disini juga harus melibatkan komite, semua guru, kemudian juga masyarakat Sekarang kita masuk modul yang kedua, tentang kurikulum Merdeka Yang dibahas disini yaitu tentang prinsip umum pembelajaran Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah implementasi pelaksanaan kurikulum di kelas Prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid itu Mempertimbangkan capaian pembelajaran setiap murid dengan melakukan asesmen diagnostik Kedua, membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat Ketiga, menyesuaikan dengan konteks kehidupan murid Yang keempat, mengarah pada masa depan dan keberlanjutan Kedua yang dibahas tentang capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP CP itu adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai Setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu CP itu setara dengan KIKD pada kurikulum 2013 Kemudian ada KP dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran Yang disusun dan membentuk alur tujuan pembelajaran Ini setara dengan selabus Kemudian dikembangkan lagi modul ajar Ini setara dengan RPP pada kurikulum 2013 Struktur pembelajaran dengan paradigma baru Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran sepanjang hayat Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Kemudian membentuk kurikulum prototip Tergambar dalam kegiatan ekstra kurikuler Intra kurikuler dan program penguatan pelajar Pancasila Dan jenis proyek penguatan profil pelajar Pancasila Itu contohnya ada gaya hidup berkelanjutan Kearifan lokal, bineka tunggal ika Bangunlah jiwa dan raganya Suara demokrasi Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI Dan kewirausahaan Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video tentang aksi nyata pelatihan yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu Dan semoga juga menginspirasi Bapak Ibu untuk ikut pelatihan tersebut Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh